Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada cuy sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta berjumpa lagi dengan saya disini pak ya ZAS Indonesia mari kita tunjukkan bahwa ZAS ini adalah hero yang sangat overpower cuy by the way gimana kalian kemarin cuy tadi malam lah intinya bang saya menjaku city bang bang saya kalah bang jago Madrid asem asem wah tampaknya anda ini belum tahu ya tampaknya anda ini belum tahu saya saya juga cuy cuy oke gak apa-apa cuy ya by the way disini kita bermain meet pak seperti biasanya ya menggunakan akun ini bang mengapa tidak menggunakan akun yang satunya iya pak ya by the way sebab itu pak teman-teman kita subscriber subscriber kita itu nanti bosan pak ya menggunakan skin yang itu yang basic maksudnya oleh sebab itu saya harus melakukan selang-seling cuy bahasa pojok kampung ini berkontak ganti akun pak ya biar subscriber saya ini tidak bosan cuy kali ini kita juga akan menggunakan build top global pak ya build top global ada di nomor 2 itu cuy oke oleh sebab itu saya sedikit memodifnya supaya kalian bisa itu ya bisa berataktasi dengan build top global ini cuy build ini sangat overpower tuy ya oleh sebab itu saya sedikit memodifikasinya sebab apa bang kalian itu bang sebab apa bang anda memodif eh semisulit amat cuy nyebutnya memodifikasinya iya cuy ya alasan saya memodifikasi build ini adalah buat teman-teman saya yang solo pak ya sebab apa menurut penelitian dari Zimbabwe cuy ya bahwa hampir 90% penonton saya ini solo player cuy oleh sebab itu build ini sangat baik pak ya buat kalian yang mabar tapi buat kalian yang solo player saya akan sedikit memodifikasi biar bisa sesuai dengan anda cuy oke pertama-tama kita membeli sepatu mana dulu pak bisa sepatu cooldown atau sepatu itu bebas sih dikarenakan disini kita juga tutorial cuy ya kita menggunakan sepatu mana pak oke amankan ini dulu by the way disini kita juga melawan itu pak ya novaria bocilepeb cuy hero baru gak jelas sama itu ya bisa mengopen map sangat besar pak tapi tenang dikarenakan kita saat ini menggunakan mode serius cuy mode tutorial maksudnya kita langsung mengamankan windtalker ya dan untuk kalian yang tidak menyukai windtalker kalian bisa itu pak ya menggunakan itu pak menggunakan item bulu cuy nanti kalau sudah legion dijual bulunya ya sebab kita akan menggunakan buil atas itu ya buil top global maksudnya amankan ini dulu juga jangan lupa juga ya seperti biasanya apa bang itu bang seperti biasanya itu bang bang saya belum tahu bang wah tampaknya ada teman kita yang belum tahu pak ya ya itu tolong sebutkan cuy tolong sebutkan kalau kita harus membunuh mm nya sampai dia kena mental cuy sebab kita ini solo kita kembali ke mi dulu ya kita kembali ke mi dulu disini saya membeli windtalker cuy ingat ya kalian boleh menggantinya menjadi item bulu pak nah ini kan windtalker nya sudah jadi kalian gak harus membeli windtalker cuy kalian bebas sih menggunakan item bulu dulu nah disini kan sudah jadi windtalker nya cuy ya langsung saja bunuh dia ini mati mm nya cuy gak usah takut-takut membunuh mm malah lolos boci lepep itu ya boci lepep lu malah lolos cuy gak mungkin bentar cuy bentar cuy jangan kasih kabur cuy gua rugi disini ya gua rugi ulti cuy bunuh dia johnny bunuh dia samuel wah dia lolos cuy tidak mungkin ini pengginaan cuy ya sudah positif mati malah gak mati cuy bentar cuy bentar supaya tragedi barusan tidak terulang langsung ditamankan oleh kristal cuy ya setelah oli kristal nya jadi langsung otw ke COD pak kemarin ada yang itu pak ya menggina saya dan juga menghujat saya cuy wah ngakak COD malah dibeli di buil ketiga wah tampaknya beliau ini tidak menonton saya dari awal pak ya tugas kita disini menggunakan buil holy kristal dan juga attack speed adalah memaksimalkan biar supaya mm nya mati pak oleh sebab itu COD nya saya beli di buil ketiga cuy jadi stop menggucat saya cuy ya di karena kenapa supaya bisa selaras cuy ya dengan ini ngapain mm nya shogi diamet lu mm ini ngapain mm nya seperti ini cuy ya biar lebih muda cuy kalau kita langsung membeli COD cuy ya agak sulit membunuh si mm nya pak oleh sebab itu saya memberikan alasannya disini mengapa saya kemarin membeli COD nya di buil ketiga atau di set empat pak ya habis membeli windtalker holy kristal langsung COD cuy ya itu tadi cuy ya biar memaksimalkan kita untuk membunuh mm nya cuy lagi pula kita disini kan itu pak ya tidak terlalu fokus ke light game dulu sebab apa bang tidak terlalu fokus ke light game ya lihat saja cuy kita kan membeli windtalker cuy oleh sebab itu saya harus memaksimalkan windtalker ini dengan buil holy kristal cuy oke dan buat kalian yang tidak menyukai windtalker kalian harus menggantinya menjadi hitam bulu pak hitamankan ini dulu juga ya langsung membunuh mm nya habis ini juga cuy jangan sampai mm nya lolos pak ya sebab kita ini solo ingat solo pak mengapa kamu tidak ketara terbang wah epi calabadi ini iya cuy ya saya cinta epi calabadi ya itu tadi cuy ya kalau kalian solo kalian tidak membunuh mm nya agak sulit cuy ini ngapain juga kamu ini ngapain juga kamu langsung jangan merupakan musuh ya langsung bunuh saja sombong amat ini ini sosok melarik skill 2 dulu ngapain kamu bocil fm sudah jadi pak ya kita amankan ini dulu bang itu punya mm bang ngapain diambil gak apa-apa cuy biar mm nya mengambil mid disini kita menjadikan tutorial pak ya buat kalian yang solo oleh sebab itu tentunya ini loss ini gap loss hora umum habis itu kita akan menjadikan build COD pak ya COD ingat saya disini membeli COD itu mengapa di akhir-akhir ya itu tadi cuy ya untuk memaksimalkan mental kerbat dan membunuh mm nya dengan cepat kalau kita menggunakan COD itu membunuh mm nya agak sulit pak ya langsung kita curi ini juga wah tidak bisa pak ya mm nya dibawa langsung kita bunuh lagi pak ya lihatlah kombo wind talker kalau sudah jadi temoli kristal dan wind talker nya kan sudah enak cuy ya kita tinggal membunuh mm nya tidak takut siapapun pak oleh sebab itu kita langsung fokus mengamankan COD cuy COD kan ada stack nya cuy ya kalau kita membeli COD di awal-awal digabungkan dengan wind talker itu agak susah pak oleh sebab itu teman kita lot cuy ya kita bunuh dulu mm nya disini ini nyapain kamu mm kamu gak punya flicker cuy flicker kamu dimana cuy gak usah lama-lama disini ada si bocile pepaldous pak ya keponakan markocop kalau gak segera itu ya kalau gak segera nah kan apa gue bilang harus cepat cuy ada si keponakan markocop cuy oke mati itu keponakan markocop mati itu oke mantap top global melisa cuy ya top global melisa cabang banglades cuy nah kan COD nya sudah jadi pak ya kita hanya tinggal mengumpulkan stack aja cuy gini kan mudah cuy ya tidak ada yang menghujat saya juga saya beri penjelasan ya cuy oke langsung saja kita mengamankan ini dan juga untuk menambah stack nya cuy kita amankan ini dulu ya sebab apa kita menggunakan pintalker cuy itu tadi ya untuk memaksimalkan untuk di awal-awal pak nanti kalau sudah light game dijual aja sebab kita akan menggunakan tutorial duel top global pak ini curi cuy jangan kasih nafas musuhnya oke mantap siapa yang dapat linknya dapat kocak gaming kocak gaming malah mm nya disitu ngapainnya mau mm gue bantai juga loh kabur dia pak ya ini juga ngapain kamu baramis wah ada link cuy ada link gak bisa langsung ulti aja gak apa-apa rubi sedikit ada link ini linknya malah di ulti ini wah bisa main ini linknya cuy cuy linknya ngapain kamu link malah disamperin sudah tau gak ada mana dia pak ya gak apa-apa cuy ya meskipun ini my title honor cuy wah jelas ini timnya ya oke jangan lari ke saya kamu oke mantap kena setun mau lari ke saya dia ya kalau dia lari ke saya gak ada setun tadi kita berdua mati cuy dan pinik dulu ini aldousnya jago cuy aldousnya jago cuy oleh sebab itu disini meskipun itu ini aldousnya gak mau mundur kah ini bantai lu aldous wah aldousnya gak mau mundur cuy aldousnya gak mau mundur cuy kita bunuh dulu dia ya kita bunuh skill 1 dulu si malah flicker koca gamin gua kena freestyle oke bunuh dia johnny kecil kita masih punya johnny kecil cuy gua juga kena freestyle freestyle memalukan ini cuy ya aldous melanggar hukum honton gimana cuy ya pas sudah paham buildnya inilah build top global sangat sakit cuy ya di late game siapapun lawannya hilang cuy tapi jika kalian menerapkan langsung ya menerapkan langsung build top global ini tanpa attack speed kamu solo dibabat kamu sama musuhnya cuy oleh sebab itu kamu beli attack speed dulu ya nanti kalau sudah late game itu ngapain kita bunuh dulu dia jazz agung pembunuh mm malah petaka mm nya goodbye malah gak mati cuy cuy brodi bocil gak mati pak gak apa-apa ya buildnya masih belum jadi masih setengah ini kalau sudah jadi nanti kita bantai semuanya cuy bang mengapa bang build attack speed mulai ditinggalkan sebenarnya bukan ditinggalkan pak ya tapi jarang dipakai dikarenakan apa bang kok saya gak tau iya cuy ya dikarenakan jika kalian mengul itu ya jika kalian menguliti cuy kalian itu kan lasernya juz 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 dulu cuy ya itu kalau yang sekarang itu kan dari yang terpanjang dulu langsung kemudian juz juz itu cuy ya apakah kalian paham intinya seperti itu intinya cuy oleh sebab itu build full damage sangat bagus pak ini novaria juga ngapain si novaria ini kita sama-sama hero luar angkasa novaria kenapa kamu menjadi musuh saya disini pak oke gak apa-apa ya itulah sedikit alasannya cuy mengapa build full attack speed itu sekarang kurang diminati ya oleh top global kita mangkan ini dulu biar linknya menjadi itu pak ya slow hand wah diambil sama si mm cuy kita mangkan ini aja dulu oke ya buildnya sudah mulai jadi pak bang build ini apakah sangat cocok digunakan di glory bagus pak ya kemarin saya coba di glory cuy alhasil kita menang cuy meskipun kita juga korban lost track cuy ya gak mungkin bang build ini sangat tidak cocok di glory cocok cuy sudah saya coba kemarin cuy tapi gak apa-apa ya bebas sih glory itu sudah paling sudah jago semua jazznya cuy ya kalian bisa experiment sendiri santui cuy sama saya cuy kalau menang loss ini loss ini lekat loss kita mangkan dulu buildnya habis ini semuanya kalau sudah jadi kalian jual windal keringnya cuy agak batuk cuy ya maaf cuy alhamdulillah batuknya ini gak jelas batuknya ini cuy ya kebanyakan minum itu pak minum es seperti mochajino dan sejenisnya oke kita mangkan dulu lotnya disini kita main aman aja dulu ya kita menggunakan build request top global ini gak pengen kamu novaria novaria sudah tahu ada joni malah lewat situ langsung saja aman kan lotnya pak langsung saja aman kan lotnya pak wah teman kita malah mati pak ini juga ngapain kamu link woy link ngapain link linknya gak jelas amat ya gue ambil ini saja dulu gue ambil aja ini dulu gue ambil aja ini dulu cuy langsung lot cuy ya meskipun kita juga tidak mempunyai core pak aman kan lot dulu lumayan ini cuy ya sedikit menyambi aman kan lot cuy bantu saya disini wah gak bisa ini cuy apa-apa bisa lot ini wah gak bisa ini kayaknya cuy ya darah kita tinggal segini pak wah kita kena cici lagi cuy bahaya ini kalau ada aldous ya jangan gunakan ulti persiapan untuk itu ada aldous juga pak pengen akan markocop nah dia mengincar saya cuy cuy darah saya segini cuy wah kita tidak bisa memaksimalkan bintal kri ini cuy mati ini kita don't panic dulu wah don't panic dulu kita mati cuy bang bang apa bisa mati bang iya cuy ya kita tidak bisa memaksimalkan wintalker cuy wintalker kita tidak bisa dimaksimalkan dan juga inspire nya pak ya tapi gak apa-apa cuy saya barusan mati cuy ya jagwal dausnya tadi keluar aja bang tadi iya cuy ya saya tadi mau keluar cuy ini namun darah saya sedikit cuy oleh sebab itu cuy ya saya tidak bisa keluar pak sudah pengalaman saya pak kalau keluar pasti mati juga gak apa-apa cuy musuhnya dapat load juga sedikit kasih napas bang sedikit kasih napas bang iya cuy santuy bang mengapa tadi tidak menggunakan inspire langsung multi bang pasti mati doldausnya gak bisa pak ya dikarenakan pasti musuhnya ini kan dapat load cuy ya sudah saya gambar cuy saya sudah berpikir sejauh itu cuy ya oleh sebab itu padahal saya barusan ngarang cuy oke gak apa-apa cuy ngarang barusan cuy emang saya lupa cuy oke kita manggalan ini dulu cuy ya kita posisi menang goal itu ngapain kamu woy kita bunuh dulu semuanya Zas Agung pembunuh Dewa Malapetaka musuhnya lolos semua Don Finicu sudah sesuai SOP ya pak mengapa tidak dapat itu pak tenang cuy kita sudah sesuai tolong sebutkan sesuai SOP oleh sebab itu tentunya kita bunuh dulu doldaus ngapain kamu disitu biasa cuy ya musuhnya ini kok gak jago bang iya cuy gak tau cuy medical honor padahal oke gak apa-apa cuy ya meskipun gak jago disini kita fokus ke tutorial dulu apalagi kita ketemu Novaria cuy hero baru cuy dan juga apakah Zas ini pantas melawan Novaria jika melihat gameplay kali ini cuy tampaknya mudah cuy melawan Novaria entahlah kalau speak glory cuy saya gak tau cuy oke sebab nanti cuy batu lagi cuy oke kita bunuh dulu semuanya disini pak ya kita ini sudah full damage pak kita jual Wintal Kringnya ya langsung kita amankan ini jalap midripper dengan begini Zas Buil Top Global sudah terjadi pak ya sudah lengkap cuy oke Zas Buil Top Global sudah resmi digunakan Zas Buil Top Global sudah resmi digunakan cuy Zas Buil Top Global sudah jadi dengan begini kemenangan kita menggunakan Buil Top 1 Global ini 100% cuy Zas Buil Top 1 Globalnya sudah jadi bang jangan begitu bang kayak Ultraman aja ya cuy gak apa-apa cuy santul biar kita itu semakin itu ya estetik cuy Zas Buil Top Global sudah jadi siapa disini yang mau hilang siapa disini yang mau hilang Zas Buil Top Global sudah jadi cuy siapa disini yang mau hilang siapa disini yang mau hilang itu ngapain yang mau weh gak bisa ditekat ultinya cuy wah layarnya nyander cuy wadidah wadidah melanggar hukum ini ngapain Zas Buil Top Global sudah jadi Zas Buil Top Global langsung hilang sudah jadi cuy lihatlah barusan sekali langsung hilang musuhnya pak ya dua orang langsung hilang pak Zas Buil Top Global bang jangan begitu bang nadanya bang oke cuy ya Zas Buil Top Global kita sudah jadi cuy lihatlah barusan langsung hilang pak dua orang pak ya bang tapi itu tipis-tipis gak apa-apa cuy ya supaya lebih estetik cuy kita bilang begitu cuy santuy apa cuy ya tapi kalau tanknya tadi pasti juga sudah hilang buil ini sangat mengerikan cuy oke sudah menang pak ya terima kasih telah menonton dan juga teman-teman kita tunjukkan kepada para publik-publik bahwa Zas ini masih hero bagus pak hero Zas tidak bisa dilupakan mytical honor 27 mantap cuy jangan lupa untuk bersolawat ya salam hora umum selamat menikmati selamat menikmati